Mengajar anak kecil ke masjid, apakah menjadi sarana pendidikan membiasakan sholat sejak dini atau malah mengganggu jemaah lain? Bolehkah kita sholat fardu di atas kendaraan yang tidak memungkinkan untuk turun? Bagaimanakah posisi imam perempuan? Apakah seperti imam laki-laki? Pemirsa, selain masalah ibadah ini, masih ada sejumlah masalah dalam ibadah yang masih saja mengundang tanya. Semua akan terhimpun dalam episode Tanya Hasanah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang tua mengajak anak-anaknya ke masjid untuk sholat berjamaah. Tujuannya untuk memperkenalkan sholat dan membiasakannya sejak dini. Tapi tak sedikit jemaah sholat merasa terganggu keberadaan anak-anak balita itu. Selain mereka berlarian ke sana kemari, kondisi ini seringkali membuat syaf yang berada dalam barisan menjadi kosong. Hal ini menjadi persoalan tersendiri dalam sholat berjamaah. Nah, apakah membawa anak ke masjid ikut sholat berjamaah ini memang baik dan dianjurkan dalam agama? Mengajak anak kita untuk sholat adalah bagian dari pendidikan sejak kecil. Dan Rasulullah SAW memang memerintahkan untuk itu. Perintahkan kepada anak-anakmu untuk sholat ketika mereka berusia tujuh tahun. Jadi memang tidak keliru kalau kita mengajak anak-anak kita ke masjid. Hanya saja yang menjadi pertimbangan adalah kenapa Rasulullah menyebutkan Li Saba'in pada usia tujuh. Di sini para ulama mendapatkan sebuah isyarat bahwa bukan berarti semua anak bisa dibawa ke masjid. Karena ada juga kadang-kadang anak yang dibawa ke masjid usianya belum mencukupi. Oleh karena itulah, maka Rasulullah SAW mengatakan, Muru awladakum bis sholati wahum abna usaba'i sinin. Kalau mau diajak ke masjid itu, yang sudah bisa diatur. Yang sudah mumayiz istilah dalam bahasa fikihnya. Kalian safnya di paling belakang. Di sini kalian tidak boleh bercanda, tidak boleh lari-lari, tidak boleh berisik dan sebagainya. Di usia tujuh tahun mereka sudah bisa diatur. Akan menjadi sulit kalau yang kita bawa itu umurnya dua tahun, atau lagi masih tiga tahun dan sebagainya, tidak bisa diatur. Dan kalaupun kita bawa, tidak bisa kita taruh di saf paling belakang. Karena memang harusnya saf para anak-anak ini di belakang sebenarnya, kalau untuk safnya laki-laki, dan paling depan kalau untuk safnya perempuan. Tetapi, anak yang usia setahun, dua tahun, ini tidak bisa diletakkan di saf paling belakang. Akan jadi masalah ketika, anak yang belum usia tujuh tahun, katakanlah dua atau tiga tahun, diletakkan di samping orang tuanya. Lalu, dalam rokat pertama mungkin dia masih ikut sholat. Tetapi ketika rokat kedua, ketiga, dia mungkin lari ke sana. Dia entah kemana. Lalu safnya menjadi renggang. Ini menimbulkan masalah. Kalau safnya dirapatkan oleh masing-masing orang tuanya, lalu anaknya balik lagi, maka harus dibuka lagi safnya. Dan ini menjadi juga tidak ideal. Akhirnya semua kembali kepada, kalau memang belum usia tujuh tahun, lebih bagus latihan sholatnya di rumah. Dan kalau sudah lulus, baru silahkan dibawa ke masjid, agar suasana sholat di masjid itu betul-betul menjadi khusyuk. Pernah ada tiga kejadian di masa Rasulullah, di mana anak kecil yang belum cukup usia, belum usia mumayiz, tapi sudah diajak ke masjid dan membuat jamaah sholat ini menjadi kurang ideal. Salah satu hadis menyebutkan bahwa Rasulullah, Karena yusalli, wa huwa hamilu umamata binta Zainab binti Rasulullah. Beliau mengimami sholat jamaah di masjid sambil menggendong umamah. Ini adalah putri dari putri Rasulullah. Umamah ini putri dari Zainab, dan Zainab ini adalah putri Rasulullah. Nah, betapa repotnya menjadi imam sambil menggendong anak, tetapi memang itulah yang terjadi, mungkin ada kondisi tertentu, sehingga terpaksanya anak kecilnya harus dibawa. Sebab kalau tidak digendong, ditaruh di bawah, dia nangis. Maka ketika Rasulullah berdiri digendong, nanti rukuk sujud diletakkan. Satu lagi kejadian ketika Rasulullah sedang mengimami, tiba-tiba terdengar jerit tangis bayi di saf para ibu. Nah, yang begini sudah tidak bisa diantisipasi. Satu-satunya cara adalah Rasulullah mempercepat sholatnya. Dan ini membuat jamaah juga menjadi tidak ideal. Tapi kalau di luar waktu-waktu sholat, di luar waktu ibadah, mau ngajak kita, kita ajak mereka ke masjid, silahkan. Karena memang masjid itulah tempat yang baik juga untuk mengenalkan sejak dini mereka kepada tempat Tuhannya, kepada tempat ibadah agamanya, kepada inilah tempat di mana kita berkumpul sesama pemeluk agama Islam. Tetapi, ketika waktu sholat berjamaah, ini yang harus diatur agar jangan sampai ketidakhusuhan itu mengganggu ibadah kita. Pemirsa Hasanah, sebagai ibadah yang menjadi tiang agama, masalah sholat masih banyak menisahkan tanya. Ada waktu dan tempat ideal untuk melakukan ibadah wajib ini. Tapi, terkadang pada kondisi tertentu, melaksanakan sholat tidak mudah dilakukan. Misalnya, saat di kendaraan. Saat kendaraan melaju, sementara telah datang waktu sholat, apakah sholat di dalam kendaraan dengan cara duduk dibolehkan dalam syariat agama? Padahal, sholat seperti ini tidak memenuhi persyaratan seperti menghadap qiblat, terus rukunya juga banyak ditinggalkan, seperti bendiri, ruku, sujud, dan lain-lain. Bagaimanakah syariat mengatur ibadah sholat dalam kondisi seperti ini? Sekarang kita naik kereta, naik pesawat, atau naik kendaraan-kendaraan yang tidak mungkin kita untuk turun. Tidak mungkin di atas pesawat kita bilang kepada pilotnya, pilot turun sebentar yuk kita cari musholat terdekat. Tidak mungkin. Lalu apakah kita tetap sholat atau tidak, para ulama seluruhnya sepakat sholat itu tetap wajib untuk dilakukan. Bahkan walaupun mungkin tidak menghadap qiblat. Hanya saja tinggal masalah konsekuensinya. Apakah sholat ini sudah dianggap sah dan sudah menggugurkan kewajiban sholat ataukah belum? Karena syarat untuk menghadap qiblatnya belum terpenuhi dalam hal ini. Kita menemukan ada empat pendapat para ulama. Pendapat yang pertama dan ini yang paling baik yaitu pada saat kita memang harus sholat dan tidak bisa turun, ya kita sholat. Walaupun tidak bisa menghadap qiblat, kita tetap sholat. Tetapi nanti kalau sudah sampai di tempat tujuan dan kita bisa mengulangi sholat itu, walaupun misalnya waktunya sudah habis, silahkan diulangi. Kenapa? Karena sholat yang tadi itu belum sempurna. Sebagian ulama menyebutkan sholat yang tadi di kendaraan tidak menghadap qiblat itu adalah sholat sekedar untuk menghormati waktunya saja, tapi belum menggugurkan kewajiban. Dan oleh karena itu, maka ketika nanti sudah sampai, ulangi sholat itu walaupun waktunya sudah lewat, agar dari dua sisi kita sudah punya backup. Pendapat yang kedua mengatakan, sudah lah tidak usah diganti, yang penting pada waktunya kita sholat menghadap kemanapun. Kemanapun kamu menghadap, disitulah ada wajah Allah. Tetapi pendapat ini bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Pendapat yang ketiga agak menarik, yaitu mengatakan bahwa karena syarat dari sahnya sholat itu tidak terpenuhi, yaitu kita tidak menghadap qiblat, maka kita tidak usah sholat di kendaraan itu. Yang penting begitu sudah sampai, barulah kita kerjakan. Dan pendapat yang terakhir, sayangnya ini pendapat yang paling banyak digunakan atau dilakukan oleh kebanyakan kita, waktu di kendaraan tidak sholat, dan sudah sampai pun tidak sholat juga. Memang dasarnya tidak suka sholat. Nah ini sayangnya yang begini keliru, tapi paling banyak dilakukan oleh kebanyakan kita. Kalau mau yang paling ideal yang pertama, sholat dilakukan walaupun tidak menghadap qiblat di atas kendaraan, tetapi begitu sudah sampai, cobalah kita ganti. Sholat di atas kendaraan memang adalah salah satu di antara perbuatan Rasulullah SAW. Banyak hadis yang sampai kepada kita dan sahih menceritakan tentang bahwa Rasulullah SAW sholat di atas untanya. Nah tetapi ketika kita bicara bagaimana sholat itu di atas unta, ternyata hadis-hadis itu menunjukkan bahwa tidak semua sholat dikerjakan di atas unta. وَلَمْ يَكُنْ يَسْنَعُهُ فِي الْمَكْتُوبَةِ Tetapi Rasulullah tidak melakukan sholat di atas unta itu kalau sholatnya maktubah. Maktubah itu artinya sholat yang wajib, yang lima waktu yang kita kenal. Itu dalam riwayat Tirmizi. Dan hadis yang lain dalam riwayat Bukhari juga disebutkan, فَإِذَا أَرَادَ أَيُّ صَلِّيَ الْمَكْتُوبَةِ Kalau beliau ingin sholat yang maktubah, sholat yang lima waktu, zuhur, asar, maghrib, isya' dan subuh, apa yang beliau lakukan? نَزَلَة Beliau turun dari untanya, tidak lagi sholat di atas unta. Untuk apa beliau turun? فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ Untuk menghadap ke arah kiblat. Jadi para ulama melihat hadis-hadis yang sahih seperti ini, membuat kesimpulan. Bahwa untuk sholat sunnah, seperti sholat witir, atau sholat buha, dan yang lain-lainnya, oke, boleh sholat di atas kendaraan dengan menghadap kemana saja, kendaraan itu menuju. Tetapi bicara tentang sholat fardu, hadis-hadis sahih yang kita terima, ternyata menunjukkan bahwa Nabi tidak sembarangan menghadap. Beliau pakai turun dulu dari untanya, dan kemudian menghadap kiblat, selain juga karena memang sholat fardu harus berdiri, ruku, sujud dengan sempurna, bahkan harus berwudu, dan seterusnya. Maka tidak keliru kalau ada orang sholat di atas mobil, di kendaraan, di kereta, di pesawat, menghadap kemana saja. Hanya saja kalau kita lebih kritisi, sebenarnya hadis-hadis yang sahih menunjukkan tidak demikian kalau sholatnya sholat fardu. Kalau sholat fardu, maka beliau turun. Pemirsa Hasanah, saat sholat berjamaah seringkali kita mendengar dering telpon dengan nada yang bermacam-macam. Bahkan ada yang terdengar lucu, sehingga mengganggu kekosyukan jamaah lain. Dalam kondisi ini, ada jamaah yang langsung mematikan HP-nya. Ada juga yang dibiarkan saja, karena khawatir kalau bergerak dan mematikan HP bisa merusak sholatnya. Lalu apa yang seharusnya dilakukan jika hal ini terjadi? Sedang asik sholat, tiba-tiba handphone di kantong ini berbunyi, maka kita boleh melakukan gerakan. Apa gerakannya? Masukkan tangan kita ke dalam kantong, lalu kita cari tombol untuk mematikannya. Selesai, kembali lagi. Yang dikatakan gerakan di luar sholat itu membatalkan sholat, di dalam madhab as-syafi'i memang bisa batal kalau gerakan itu terulang-ulang dengan gerakan yang sama berturut-turut tiga kali. Gerakan yang sama berulang-ulang berturut-turut tiga kali. Nah, katakanlah kita mematikan handphone, maka kita tidak melakukan gerakan tiga kali. Cukup sekali gerakannya. Dan tidak terulang-ulang. Dan tidak merusak sholat kita. Justru kita menyelamatkan sholat kita dan juga sholat jamaah yang lain, agar tidak terganggu dengan dering suara handphone. Jadi ketika kita sholat, seharusnya dan idealnya sebelum sholat, kita sudah matikan. Minimal kita buat mode senyap. Dan imam ketika memulai sholat, alangkah bagusnya sudah mengingatkan kepada para jamaahnya, jamaah silakan dirapatkan dan diuruskan safnya. Jangan lupa handphone, alat-alat komunikasi, mohon dibuat jadi mode senyap atau dimatikan saja, biar kita tidak mengalami gangguan di tengah sholat. Tapi yang namanya manusia, kadang-kadang ada yang alfa. Bahkan yang lebih parah adalah, ternyata handphonenya imam yang berdering dengan peras sekali. Apa yang harus dilakukan? Ya, mau tidak mau, imam harus mematikan handphone yang ada di dalam sakunya itu. Bagaimana dengan kondisi di zaman Rasulullah s.a.w. Kalau ada kejadian handphone berbunyi di tengah sholat? Jawabannya tidak ada. Karena di zaman Nabi tidak ada handphone. Apalagi kondisi di mana sedang berjamaah, tiba-tiba terdengar suara handphone, kita tidak akan temukan kasus itu dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis Nabi. Kalau bicaranya adalah terdengar suara handphone. Tetapi, bahwa di tengah sholat berjamaah, ada intrupsi, ada sesuatu yang mengusik ketenangan kita, bukan berarti itu tidak ada. Ada beberapa kasus, contohnya adalah, kalau kita sedang sholat, ini di masa Rasulullah ada hadis menyebutkan, إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّ فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ Kalau salah seorang di antara kalian sedang sholat, jangan biarkan ada orang yang kemudian melewati di depannya. وَلْيَدْرَأْهُ Cegahlah agar jangan sampai orang itu lewat. Bahkan dalam hadis itu disebutkan, kalaupun dia tetap maksa mau lewat juga, hadisnya menyebutkan, فَلْيَدْرَأْهُ مَقَ بُنُهْ لَا فَإِنَّهُ سَيْتَانِ Itu adalah syaitan. Jadi, ketika sedang sholat, kok tiba-tiba ada orang lewat, Nabi bilang, cegahlah, فَلْيَدْرَأْهُ Dengan tangan. Berarti ini ada gerakan tangan, untuk mencegah orang lewat, yang mau menginterupsi sholat kita. Disitulah kemudian, kita menemukan isyarat bahwa, boleh kita melakukan gerakan, untuk mencegah orang yang lewat. Dalam kasus yang lain, juga disebutkan bahwa Rasulullah itu pernah, sedang sholat diinterupsi, dengan ucapan salam. Maka, Nabi mengatakan, إِذَا سُلِّمَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلَيَتَكَلَّمْ وَلْيُشِرْ بِيَدِهِ Kalau kalian sedang sholat, tiba-tiba ada orang mengucapkan salam, maka jangan dijawab, jangan bercakap-cakap. فَلَيَتَكَلَّمْ Tapi, sebagai gantinya adalah, وَلْيُشِرْ بِيَدِهِ Beri saja isyarat dengan tangan. Lagi-lagi, isyarat dengan tangan. Nah, gerakan isyarat dengan tangan ini, ditafsirkan oleh para ulama, berarti kita boleh melakukan sesuatu atas reaksi, reaksi atas suatu intrup yang terjadi pada diri kita. Maka, isyarat dengan tangan, baik itu ada orang lewat, ataupun ada orang beri salam, bisa juga diambil. Kesimpulannya, bahwa gerakan tangan itu untuk mematikan handphone yang ada di dalam saku kita, biar sholat kita tetap terjaga kekusuannya. Pemirsa hasanah, ada persoalan lain dalam sholat berjamaah. Di beberapa masjid sering kita temukan, saf jamaah laki-laki dan perempuannya sejajar, hanya dipisahkan oleh kain atau papan saja. Biasanya, kondisi ini terjadi ketika tempat tersebut tidak cukup untuk menampung banyaknya jamaah. Apakah kondisi seperti ini diberolehkan dalam syariat agama? Maka jawabannya yang pertama, tentu kalau bicara sah atau tidak, ini tidak ada kaitannya. Kenapa? Karena tidak ada syarat dalam masalah sahnya sholat itu, bahwa barisan laki-laki harus di depan dan barisan perempuan harus di belakang. Ini kalau kita bicara syarat sahnya. Tetapi kalau kita bicara afdolia, kita bicara tentang idealnya, tentu idealnya adalah laki-laki di depan dan perempuan di belakang. Bahkan termasuk sholat berdua, antara suami dengan istri. Walaupun mereka adalah suami istri, tapi sholatnya tidak samping-sampingan. Tidak suaminya di samping, kemudian istrinya di samping, kanan-kiri, begitu, tidak. Suami di depan dan istri tetap di belakang. Kenapa? Karena mereka beda jenis kelamin. Nah, oleh karena itulah maka sebisa mungkin ketika kita membangun masjid, musholat, tempat sholat, dan sebagainya, harus diperhatikan hal-hal yang terkait dengan formasi barisan. Pintu untuk jama'ah wanita di mana? Pintu untuk jama'ah laki-laki di mana? Agar nanti begitu mereka masuk, sudah terformat sedemikian rupa, agar barisan depan, barisan depan itu sudah sesuai. Tetapi, kalau memang ternyata terpaksanya, karena kondisi yang tidak memungkinkan, akhirnya jadi samping-sampingan, sholatnya tetap sah, tidak batal, tetap bisa diterima, hanya saja memang kondisinya kurang ideal, tidak sebagaimana yang terjadi di masa Rasulullah SAW. Jama'ah laki-laki di depan, bahkan yang terbaik adalah paling depan, yang kurang baik di belakang. Nah, di belakangnya barulah jama'ah perempuan, justru yang terbaik paling belakang, dan kemudian yang kurang baik malah di depan. Jadi, bagian belakang dari shaf laki-laki itu untuk anak-anak, bagian paling depan dari shaf perempuan, juga anak-anak. Nah, di tengah-tengah itu, anak-anak dengan anak-anak, itu yang kurang baiknya. Nah, yang paling baiknya, jama'ah laki-laki yang paling depannya, dan jama'ah perempuan adalah yang paling belakangnya. Sebagai mana itu yang terjadi di masa Rasulullah SAW. Pemirsa Hasanah, jika suat berjama'ah jama'ahnya laki-laki dan perempuan, dan imamnya laki-laki, mudah bagi kita untuk memposisikan imam. Masalahnya, jika seluruh jama'ahnya perempuan, dan imamnya perempuan, apakah posisi imam sama seperti jika jama'ah dan imamnya laki-laki? Dia tidak berdiri di depan sendirian, tapi dia bersama-sama dengan saf yang pertama di tengah-tengah. Hanya saja nanti, sebagian ulama mengatakan, lebih utama kalau dia tidak sejajar banget, tetapi agak sedikit maju. Untuk menghindari, jangan sampai kalau-kalau ada salah satu di antara makmum yang, dia malah berdiri agak maju, sehingga melewati garis batas imam. Kalau masih sejajar, boleh jadi imam, dan tetap sah jama'ahnya, tetapi kalau ada satu yang, katakanlah lebih maju dari imam, karena memang dia dalam satu saf, maka ini akan menimbulkan masalah, yaitu ada makmum yang melewati garis batas imam, offside. Maka salatnya menjadi batal dalam jama'ah itu. Maka akan lebih bagus, walaupun dalam satu saf, tetapi imam wanita yang di tengah ini, kemudian agak maju sedikit saja, karena memang begitulah prinsipnya, bahwa seorang wanita itu tidak ditampilkan maju sendirian. Di tengah jama'ah wanita, dia berada di tengah-tengah. Pada saf yang pertama, para ulama merujuk kepada beberapa hadis nabi. Di antaranya hadis yang diriwati oleh al-imam al-bayhaqi, yang menyebutkan, Ammatana Ummu Salamah, Fi Salatil Asri, Faqamat Bainana. Ummu Salamah, istri Rasulullah SAW RA, beliau pernah mengimami kami, yaitu jama'ah para wanita, pada satu solat yang disebut dengan solat asar. Faqamat Bainana. Maka beliau tidak berdiri di depan sendirian, tapi berdiri bersama-sama dengan kami semua, di saf yang pertama. Hadis yang kedua, Al-Maktubah, hadis Rawahu al-imam ad-da-ruqutuni. Aisyah RA telah mengimami kami, dan beliau berdiri di tengah-tengah mereka, yaitu para jama'ah wanita, Fi Salatil Maktubah, dalam konteks solat yang fardu, yaitu solat zuhur asar maghrib, isya' dan subuh. Nah, dua hadis ini, menjadi dasar, bagaimana posisi seorang imam wanita, yang memang jama'ahnya seluruhnya wanita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kalian tidak mengetahui, Quran Surat An-Nahl ayat 43. Rasulullah s.a.w. bersabda, sesungguhnya, Allah tidaklah mencabut ilmu dengan sekali cabut dari hambanya, akan tetapi, Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan ulama. Sampai apabila Allah tidak menyisakan suara ulama pun, manusia pun mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh. Mereka ditanya, lalu berfatwa tanpa ilmu, sehingga mereka sesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Bukhari. Pemirsa Hasanah, semoga sajian tanya Hasanah pagi ini dapat memberikan pencerahan dan pengetahuan bagi Anda. Akhir kata, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!